Baru-baru ini viral di media sosial video Satpol PP rampas dagangan pedagang keliling saat razia. Pada undahan itu menunjukkan momen Satpol PP yang melakukan penertiban untuk para pedagang yang masih saja berjualan di zona merah atau area yang sudah dilarang. Saat itu para petugas tampak mengerhubungi seorang pedagang jajanan keliling yang berjualan dengan menggunakan sepeda. Pria itu tampak memohon-mohon kepada petutas agar tak membawa dagangannya. Namun permintaannya itu terus ditolak lantaran para petugas harus menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Akhirnya sang pedagang hanya bisa pasrah dengan nasibnya. Sekilas unggahan ini memang membuat warganet naik darah lantaran menunjukkan bagaimana bisa para petugas tega mengambil dagangan pedagang kecil yang tersisir saat razia begitu saja. Namun menurut informasi yang dihimpun, seluruh dagangan yang diambil itu hanya diambil untuk kepentingan pendataan di pos dan akan dikembalikan nantinya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!